Oke, jadi konten ini buat orang yang sering tanya aku Gimana caranya cepat lancar bahasa Indonesia? Aku pernah bahas ini sebelumnya, tapi ini tambahan Maksud kamu bahasa Inggris? Apa yang aku katakan? Bahasa Indonesia Mau lancar bahasa Indonesia? Beep! Sekarang, menggunakan bahasa Inggris ya Oke, jadi sebenarnya yang aku salah di opening Gak salah Karena ini termasuk belajar semua bahasa Karena gak ada bahasa yang gampang Ada orang yang suka bilang bahasa Indonesia lebih gampang dari bahasa Inggris Tapi, menurut siapa? Dalam bahasa Indonesia yang susah adalah kosa kata Banyak, luas banget kosa kata dalam bahasa Indonesia Apalagi ada banyak kata yang punya banyak penggunaan Atau banyak artinya ya Ada banyak gaul dalam bahasa Indonesia Nah, gak apa-apa kamu pikir belajar bahasa Indonesia lebih gampang Ya udah, itu kamu Tapi, nah tapi gini masalahnya Kalau kamu tanya gimana cepat lancar bahasa Inggris Dari awal, dari pertanyaan itu kamu udah salah Karena kedengar seperti kamu buru-buru Kalau buru-buru akan lebih lama So, kalau kamu tanya itu Udah jadi lebih lama progresnya Kalau kamu mau proses belajar lebih cepat atau kamu mau lancar lebih cepat Kamu harus menikmati prosesnya Terus, gimana kamu bisa menikmati prosesnya? Aku kasih contoh karena aku pernah belajar banyak bahasa walaupun belum lancar di semuanya Tapi, advice saran aku masih cocok Karena alasannya aku belum lancar dari semua bahasa itu yang aku pernah belajari adalah Karena aku menyerah Beda alasan aku menyerah buat semuanya Tapi anyway Aku pernah belajar bahasa Jerman, Sunda, Jepang Aku kasih contoh dengan bahasa Jepang Waktu aku belajar bahasa Jepang Aku kayak semangat banget untuk belajar bahasanya Karena suara kalau orang ngomong bahasa Jepang Kayak menarik buat aku dengar It's like, ooh, so cool ya Pas aku belajar bahasa Jepang Aku menikmati prosesnya Aku senang banget belajar vokab baru Atau kalau belajar sesuatu tentang budayanya yang ada di bahasa aku Kayak, ooh, that's so cool gitu Dan kalau aku salah Aku anggapnya kayak, aduh, salah terus gimana yang benar? Ah, gini yang benar, oke You know, aku menikmati prosesnya Kalau salah, menikmati salahnya Karena kamu harus anggapnya kayak main game Kalau main game, kamu salah Aduh, oke, coba lagi Ah, aduh, aduh, coba lagi ya Contoh, kamu main Mario ya Kamu mau lancar terus jatuh ke dalam lubang Ah, aduh, coba lagi, you know Kamu melewati bagian itu Yang tadi kamu jatuh dalam lubang Terus ada the duck guy Who turns into a shell and hits you Ah, oke, coba lagi, yeah So, like, main game Itu seru Kalau salah, kamu belajar dari kesalahan itu Dan lanjutin Ada beberapa game yang susah banget Terus, you know, gak seseru itu Anggapnya kayak belajar game lain Yang seru buat kamu Kalau kamu salah dalam bahasa Inggris Tak mungkin kamu gak akan salah Kamu harus menikmati itu Gak apa-apa, yaudah aku belajar dari itu Terus lanjutin Next time, gak salah So, kalau kamu berharap Belajar bahasa Inggris Kamu bisa cepat lancar Maaf, tapi itu gak akan terjadi Belajar bahasa Inggris itu gak gampang Emang gak? Gak ada bahasa yang gampang untuk belajar Dan jangan berharap Gampangnya Nah, kalau kamu menikmati proses belajar bahasa Inggris Itu baru akan bikin Proses kamu lebih cepat untuk jadi lancar Jangan tanya lagi Gimana cepat lancar bahasa Inggris Karena Kalau kamu tanya itu dari awal Udah jadi lama banget prosesnya Semoga video ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan lagi Tentang materi yang ada dalam video ini Atau materi lain Silahkan tanya di komentar Jangan lupa subscribe Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu Dan jangan lupa like And turn on post notification Biar selalu tau kalau ada video baru dari aku See you next time